Intro Ada pun orang yang lagi meninggal Diturunkan untuk dimakomkan Ketika menurunkan mayyid kekuburan Itu tidak ada kesundahannya Tidak ada kesundahannya Namun jika kalian ditanya gimana hukumnya Ya gak apa-apa Azan mau azan dimanapun Yang penting bukan di kamar mandi kan Mau dimanapun disini azan boleh apa tidak Di dapur boleh apa tidak Ruang tamu boleh apa tidak Etas genteng boleh panjang Enak tas genteng boleh boleh mengkuburan Boleh silahkan Cuma kalian sebagai santri almaniki harus tahu Bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan demikian Oke Tapi kalau kita misalnya azan Atas dasar bahwa azan itu zikir Kemudian kita ucapkan Kita lantunkan ketika kita menurunkan mayyid di kuburan Tidak ada masalah Ada ulama yang mengkihaskan kesundahan azan untuk majyid itu kepada kesundahan azan bagi bayi Imam Ibn Hajar al-Lahitami Al-Lahitami dalam kitab Tufatul Muhtaj Beliau mengkritisi itu Kata beliau tidak Itu kias ala al-Lahitami Jadi mengkihaskan Al-Lahitami Ini kias yang tidak Tepat Karena Tepatul Muhtajar al-Lahitami Karena kalau bayi itu kenapa diazani Kenapa Bayi diazani kenapa Diajari kalimat-kalimat Tauhid Karena dia masih belum pernah mendengar kalimat Tauhid Makanya diazani Sedangkan orang yang sudah mati Itu kan sudah Pan buru-pan kalih Ngiding suaran azan Ngiding kalimat Tauhid Sudah berapa kali Ya jadi tidak usah diajari Sudah Kita ketika azan Bagi mayid Yang sudah diletakkan ke kuburan Itu bukan atas dasar Pernah dilakukan oleh Rasulullah Tetapi karena kita mau berzikir di sana Mau diazani Setelah diletakkan Boleh Mau diazani Akan diletakkan Boleh Berzikir kok Itu jawaban Yang dijawabkan oleh Almarhum Abu Yaki Mu'is Ketika ditanya Masalah ini Di waktu itu Kuliah subuh Di Masjid Agunga Taqwa Beliau jawab begini Karena azan itu Zikir Ya layaknya Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah illallah Allah akbar Azan itu kan Allahu akbar Asyadu'ala ilah illallah Zikir apa bukan Zikir apa bukan Maka tidak ada masalah Ketika kita Lantunkan zikir itu Di dalam kuburan Justru bagus Namun Jangan didasarkan Bahwa ini Pernah dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah Tidak pernah melakukan Kenapa kamu kok Azan di kuburan Karena ada hadisnya Rasulullah Nah ini yang keliru Tapi kalau Kenapa kamu Azan di kuburan Iya Kenapa Kalau misalnya saya azan di kuburan Azan itu kan zikir Kalau saya zikir di kuburan Masa tidak boleh Kalau jawabannya begini Zen Tidak ada masalah Bagus Jadi kalian sebagai Santren al-Maliki Harus tahu berhujjah Begini ya Apalagi nanti Ketika kalian Misalnya Dikirim oleh Santren al-Maliki Untuk ikut Bahsul Masail Ini Kalian harus tahu Jawaban secara detail Itu harus tahu Fahimtum Jadi kalau dikiaskan Kepada Kesunahan azan Bagi anak kecil Dikiaskan kepada Kesunahan azan Bagi majid Itu tidak Pas Keliru Kias Dalam usul fikir Disebut Kias Fasid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh